Balik lagi di youtube channel aku Kali ini aku mau cerita tentang Gambar duka dari pembangun muda Indonesia Yang kemarin ada insiden di Sirkuit Sepang, Malaysia Jadi Afriza Munandar Terlibat insiden Tabrakan Tapi kalau kita lihat disitu Dia masih bisa ngangkat kepalanya gitu Waktu motornya itu jatuh Dan kita juga gak tau Kok bisa tiba-tiba dapat kabar Meninggal dunia gitu kan Gak ada video yang lengkap Atau klarifikasi dari manapun Untuk menjelaskan kejadian seperti itu Bisa menyebabkan Afriza meninggal dunia Tapi sebelum kita mulai Kita doain dulu untuk almarhum Supaya diterima di sisi Allah SWT Amin Oke jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya Untuk melihat video-video lain dari aku Oke di video ini aku pengen ngejelasin Karena memang kemarin aku lihat Video-videonya juga di youtube Itu komen-komenan orang Kok bisa ya insiden gitu aja sampai Menyebabkan meninggal dunia Kok bisa yang ditabrak dia yang di depan itu Gak jatuh Tapi ada satu motor Yang memang rusak parah gitu Jadi Banyak yang bertanya-tanya Kok bisa kok bisa ya Semuanya memang turut berduka cita Tapi kita memang butuh klarifikasi Kenapa bisa sampai insiden seperti itu Menyebabkan meninggal dunianya Afriza Munandar Jadi disini aku udah Lihat beberapa video Menurut aku Ini menurut pandangan aku ya Jadi kalau menurut pandangan kalian Ada yang beda Atau Ada tambahan dari komen Atau ada tambahan dari kalian Bisa dikomentar aja nanti Di bawah Oke langsung aja kita lihat videonya Oke langsung aja kita mulai videonya Nah ini Almarhum Afriza Munandar Salah satu Asian Talent Cup Pembalik muda yang berbakat dari Indonesia Nah disitu kita lihat Nomor 4 bersebelahan dengan nomor 11 Nah itu Jadi mereka memang Sebelah-sebelahan Dari awal Dari tikungan ke-9 tadi Dari awal tikungan ke-9 tadi Memang mereka saling salib gitu Nah disini kita lihat Yang nomor 11 itu Takuma Matsumana Takuma Matsumana Pembalik dari Jepang Itu nomor 11 Jadi sebenarnya yang aku lihat disini Afriza bersenggolan dengan takuma tadi Nah itu Nomor 11 takuma Di depannya Afriza di belakangnya Langsung keras Dan disitu kita lihat Tuh kita lihat lagi untuk Tuh kita lihat lagi Aku zoom Nah itu bersenggolan Nah disini Aku lihatnya Agak sedikit ganjil Karena kalau kalian lihat Nanti aku ada masukin videonya juga Kalau kalian lihat Selihat balapan MotoGP Atau kelas-kelas di bawahnya Nah kalian bisa lihat Di sebelahnya ini Kalau dia ngambil tikungan itu Dari Seperti tikungan 9 Tadi mau masuk ke tikungan 10 Kalau kalian bisa lihat Sebelahnya itu Yang di depannya itu Dia udah ngambil ke sisi kanan Tapi dia malah ngambil Tetap ngambil di sisi Kiri Entah dia yang ngejaga jarak Di depannya Atau gimana Yang aku lihat Nomor 11 ini Takuma Tetap pada posisi tengah Jadi Sebenarnya yang lost control ini Takuma Atau Afrija Karena Afrija Karena yang aku lihat disini Posisi Afrija Mudandar Dia tetap ngambil Posisi tikungan Mau ke kanan Mau ke sudut kanan Tapi Takuma ini Tetap ngambil di posisi tengah Kalau itu pandangan aku Jadi kalau pandangan kalian berbeda Ya di komen aja Itu menurut pandangan aku ya Bukan nada menyalahkan Atau gimana Kita lanjut lagi Nah Disitu Kepal Afrija Masih bisa tegak Untuk Masih megang motornya Nah disini Disini Bisa kalian ambil Nah Nomor 11 tadi Dia tetap Habis tikungan Dia gak langsung Ngambil ke posisi kanan Entah dia Mau mendahuluin Yang depan juga Karena biasa di Tikungan balapan itu Ketika Udah siap menikung Masih melihat yang belakangnya Untuk gak memberi jalan yang belakang Tapi ini bener-beneran fatal Karena memang Lag pertama itu kan Motor masih rame di belakangnya Takutnya memang ada Insiden berikutnya Setelah ini Disini ada kamera Disini ada kamera Di tikungan 10 itu Ada kamera yang menuju Tempat Terjatuhnya Insiden Kecelakan tadi Tapi karena memang terhalang sama Nama-namanya tadi Gak terlalu kelihatan Dan mungkin Dari promotor Event juga Ngelihat bahwasannya Yang jatuh Ya Jatuh biasa gitu kan Kamera tadi langsung dipindahkan Ke posisi Depan gitu Tapi aku yakin Nah ini dipindahkan langsung Ke posisi depan Tapi aku yakin Pasti ada rekaman Yang tetap Menyorot kesana Jadi bener-bener Temp eventnya ini Menjaga Kode etik Pembalapnya Karena Karena memang aku Baca-baca Aku dengar-dengar juga Dan aku lihat Itu Mereka kasih tagline Kecelakannya brutal Nah menurut aku Yang tadi itu Gak terlalu brutal Pasti ada kejadian Setelah itu gitu kan Yang tidak Mau diekspos Dan tidak Memang tidak harus Jadi ekspos lah Tapi menurut aku Bagus timnya Yang di Sepang ini Gak mau untuk Mengekspos kejadian yang brutal Itu Nah disini kita lihat Yang insiden tadi Dengan Afrija Munandar Nomor 11 Gak terjatuh kan Tapi disini kita lihat Ada satu motor Nomor 22 Yang digotong keluar Dengan posisi Bandung depannya Terkunci Nah kita pengen tau Nomor 22 ini siapa Aku udah ambil videonya Nah ini nomor 22 Pasti ada Kejadian setelah itu Karena posisi Afrija Juga masih menempel Di motornya Kepala masih terangkat Nah disini nomor 22 Ditempati Shinji Ogo Shinji Ogo Ini pembalap dari Jepang juga Yang kebetulan Memang posisinya Paling belakang Jadi mungkin Promoter eventnya Meyakini ya Udah gak ada pembalap lain Setelah itu Ternyata masih ada Shinji Ogo Yang di belakang Yang mungkin Gak melihat posisi Dari Afrija Munadar Udah keras Posisi Munadar Udah terjatuh Nah ini Motor Shinji Ogo Tadi dibawa Nah disini Nah ini Shinji Ogo Nah disini Banyak spekulasi Bahwa canya loh Itu kan Afrija Udah digotong keluar Dia sempat Mengamalkan tangan loh Banyak komen-komen Yang gitu Tapi kenapa Bisa sampai Meninggal dunia Gitu Nah ini kita lihat Nah disini Dia melambaikan tangan Ternyata Ini Shinji Ogo Yang nomor 22 Tadi Posisi terakhir Kembalap muda Jepang Gitu Jadi dia Yang melambaikan tangan Nah disini Nomor 4 Kalau kita lihat Nomor 4 Tadi Afrija Munadar Nah disini Dia terjatuh Kepalanya Masih terangkat Kalau kalian lihat Motornya itu Berbalik arah Ini Tapi posisi Motor depannya Masih bagus Karena memang Senggolan dikit Ban belakang Takuyama tadi Nah ini Nah ini benar Nomor 4 Nah disini Nomor 4 Ditempatnya Nama Almarhum Afrija Munadar Merinding Nah aku lihat Nah setelah insiden itu Pihak dari Sepang Malaysia Langsung Ngirim helikopter Benar-benar cepat loh Responnya Jadi bukan karena Tadi Spekulasinya Afrija udah digotong Udah melambaikan tangan Tapi kenapa Menenggal dunia Respon dari Tim eventnya gimana Tim dari Sirkuit Sepangnya gimana Penangannya benar-benar cepat Benar-benar profesional Ini langsung Dikirimi helikopter Dan aku lihat Juga pengangkatannya Benar-benar Bagus Dalam artian Bakun disini Bukan yang Langsung terekspos Ke media Disini aku lihat Ditutupi loh Sama pihak-pihak Dari Sirkuit Sepangnya Tadi Nah ditutupi Jadi yang diangkat Tadi Shinji Ogo Yang masih Dilintasan tadi Afrija Munadar Nah disini Dariangkat Nah itu Ditutupin Dan setelah itu Diangkat Karena memang Udah mendekati Balik-balik Dari helikopter Gak boleh lagi Ada kain-kain gitu Takutnya Ntar terbawa Mungkin langsung Dibawa ke helikopter Nah setelah ini Sebenarnya Ada video lagi Ketika sampai di rumah sakit Tapi gak bagus Dan gak perlu Itu diekspos Dan gak baik Itu bener-bener Gak baik Itu diekspos Karena memang Bener-bener Brutal lah Kalau bisa kita bilang Kalau kemarin Kalau kemarin kita Pernah lihat Marco Simoncelli Yang tertabrak Sampai di Norosi Helomnya Sampai kebuka Nah ini Crushnya Mungkin Posisinya Sebentar Ini aku Lock Lengket semuanya Untuk sistem Brakenya Motor depannya Dari almarhum Ini rusak Parah Yang tadi Seperti kalian Terbelah Dua Nah ini Langsung Menghantem Kepalanya Afriza Ini kronologis Yang Menurut pandangan Aku ya Mungkin Itu memang Kejadian Sesungguhnya Ini kronologis Yang memang Aku pahami Dari video-video Lain yang Aku lihat Jadi Buat kalian Yang komentar Pengen tahu Kenapa Bisa Kecelakaan Gitu Aja Sampai Meninggal Dunia Itu kan Biasa Dia masih Juga Melampaikan Kamera Masih Juga Dia melampaikan Tangan Waktu Digotong Keluar Nah disini Mungkin Bisa menjawab Rasa penasaran Kalian Dan benar-benar Video yang Kalian tunggu-tunggu Crashnya itu Kayak mana Brutalnya itu Gimana Itu memang Benar-benar Gak baik Untuk ditonton Dan benar-benar Dari tim Circuit Sepangnya Bagus Untuk menangani Privasi-privasi Dari pembalapnya Ya kita harus Bisalah Memposisikan Diri Sebagai Keluarga Yang berbela Sungkawa Karena memang Kejadian itu Memang-benar Gak baik Untuk Diexpos Oke Terima kasih Udah nonton Video aku Jangan lupa Like Dan komennya Kalau misalnya Ada masukan lain Ada kronologis yang lain Bisa Bantu di kolom komentarnya Aku mohon maaf Kalau ada salah Ini ya Video ini Hanya untuk Mengklarifikasi Kebingungan Netizen lah Yang aku lihat Di komen-komenan itu Aku juga ada beberapa Aku juga ada Komen loh Di beberapa videonya Afrija itu Untuk menjelaskan ini Karena memang pertanyaan mereka itu Seperti Menyalahkan Loh Kenapa ini Kecelakan gini Sampai meninggal dunia Loh Kenapa ini Apa penanganannya Kurang babuk Apa penanganannya Kurang serius Mungkin ini bisa menjawab Keraguan kalian Oke Terima kasih Dadah Terima kasih 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 Terima kasih